Kewajiban kita kepada Al-Quran yang pertama adalah mengimani Kita harus iman bahwasannya Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk kita sebagai umatnya Ini yang pertama Yang kedua, kewajiban kita kepada Al-Quran adalah membacanya dengan benar sesuai dengan koedah ilmu Tajwid Tidak asal-asalan Baca Al-Quran itu beda dengan baca dengan bahasa Arab yang lain Berbeda dengan membaca hadis Berapa berbeda dengan membaca bacaan-bacaan yang lain Ada koedahnya ilmu Tajwid Maka tidak sembarangan bacanya Harus kita pelajari, itu kewajiban kita Yang ketiga, kewajiban kita kepada Al-Quran adalah Setelah kita mengimani, membacanya dengan benar Maka kita pelajari isi kandungannya Kita pelajari, salah satunya adalah membaca kitab tafsir Supaya kita paham apa yang ada dalam firman Allah tersebut Maksudnya apa? Ini yang ketiga Kemudian yang keempat Kalau kita sudah iman Kita sudah membacanya dengan baik Kita sudah memahami isinya Maka yang keempat, kewajiban kita adalah Mengamalkan Mengamalkan isi Al-Quran Ya Maka para sahabat dulu, Bang Termasuk sahabat Umar Sahabat Umar yang cerdasnya luar biasa Tapi beliau Dalam riwayat disampaikan Menghafal surat Al-Baqarah itu sampai bertahun-tahun Tidak satu tahun, tidak dua tahun Tiga tahun, tiga empat tahun Tapi sampai bertahun-tahun Disampaikan seperti itu Kenapa? Karena beliau ketika menghafal Al-Quran Tidak menambah hafalan Al-Qurannya Kecuali beliau sudah mengamalkan isi Apa yang beliau hafalkan tersebut Inilah yang harus kita lakukan Tidak hanya dibaca Dipahami Tapi diamalkan Kemudian yang kelima Kewajiban kita kepada Al-Quran adalah Mendakwahkannya Menyampaikannya kepada orang lain Setelah kita tahu Kita amalkan Kita sampaikan kepada orang lain Maka diantara salah satu cara adalah Bagaimana kita menyampaikan dawah itu Ya sekarang ini dengan cara Menyampaikan dalam media-media sosial seperti ini Ya ini diantara kewajiban kita Kepada Al-Quran Kepada Al-Quran Kepada Al-Quran